Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya AMG Kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas Smartphone seri terbaru Realme Realme Note 50 Ini menjadi seri Note pertama dari Realme Dimana harga jualnya ini mulai dari Rp 999.000 Pas di harga promonya Ada 2 varian itu untuk varian Rp 4.64 Ada 1 lagi Rp 4.128.000 Harga Rp 1.399.000 hingga Rp 1.4 jutaan Di bagian itu dia seperti ini Di bagian kanan seperti ini Di bagian atas polos Di bagian sini juga polos Dan di sini itu 4 poin yang menjadi nilai plus dari smartphone ini Seperti dia Luasnya 6.74 inch Massive display 13MP kamera utama Dengan ketebalannya 7.99mm Ultra sim Dan prosesornya octa-core Untuk yang saya beli ini Warnanya biru langit Dan unit saya rampat Storage-nya 64GB Dan ini dia untuk smartphone-nya Seri Note Dan nanti juga di akhir video Akan saya coba HP ini untuk bermain game Oke Langsung aja saya buka Dusnya ya Dari sini Oke Ketika dibuka Ada kotak kecil lagi Di dalamnya itu Kalian akan menemukan yang namanya SIM Ejector Lalu oke Masih berbaik hati Realme memberikan soft case Ya Di sini ada yang namanya Panduan pengguna dan garansi ya Kartu jaminan Oke Saya singkirkan dulu Lalu ada smartphone-nya Saya singkirkan lagi di sini Di dalam sini itu Akan diberikan yang namanya Kabel data ya Ataupun kabel charger juga USB E itu USB-C ya Bisa terlihat Ini dia Terus di sini ada Diberikan kepala charger Yang di mana Sudah pasti ini Hanya 10W saja Karena HP ini juga Hanya support pengisian 10W saja ya Oke Masih diberikan kepala charger Ini hal yang bagus Ya Dan Ini dia Untuk smartphone-nya Saya buka Dan Seperti ini dia Untuk warna birunya Untuk warna birunya Dan sebentar Aduh Ya Ini saya buka dulu Untuk stiker di belakangnya Oke Cakep ya Kalau kalian mau warna lain Atau terlihat Apa ya Netral Bisa ada yang warna hitam Ini perpaduan Finishing matte Dan glossy Oke Ini dia warna hitamnya Cakep Kalau dilihat ini Seperti kayak ada Glitter-glitternya Halus ya Ada tulisan Realme Dan di sini ada Dua kamera Tadi ya Resolusi utamanya itu 13MP Ini ada LED flash Satunya ini saya gak tahu apa Terus Di sebelumnya ini Saya nyalakan terlebih dahulu ya Nah di bagian atas ini Polos ya Di bagian kanan ini Ada yang namanya Tombol volume dan power Ini Saya belum cari info Apakah ini juga bisa sensor fingerprint Nanti saya coba Terus ada speaker Port USB-C Terus ada microphone Dan ada port jack audio Terus di sini itu ada sim tray Yang dimana untuk sim tray-nya ini Untuk sim tray-nya yang di bawah itu Ada tiga slot ya Jadi kamu bisa memasangkan Dua nano SIM card Bersama dengan satu micro SD Oke nanti saya kembali lagi Ini saya Atur terlebih dahulu Seperti ini dia Untuk tampilan awal dari Realme Note 50 ya Saya swipe di sini Sudah terinstal banyak banget Aplikasi ya Seperti FindEasy Facebook Lazada Dan sebagainya Untuk AIDA Dan sebag AIDA DRM Info Device Info Multitouch Ini saya install sendiri Jadi selebihnya Bloatware-nya Lumayan banyak Nanti ini Dan seperti biasa Kayaknya sih bisa di-uninstall ya Saya tes salah satu Ya Bisa di-uninstall ya Oke Saya akan lihat dulu Di pengaturannya Dimana dia Tentang ponsel ya Tentang ponsel Dia menggunakan Versi UI Realme Android-nya ini Android-nya ini 13 ya UI Realme berapa Saya tidak tahu juga ini ya Realme berapa Terus RAM-nya 4 Dia ini bisa ditambah RAM virtual Hingga 4GB Dan untuk layarnya ini Saya back lagi Layarnya ini Sudah dipasangkan Anti-gores Dia Mendukung Refresh Rate 90Hz Saya lihat dulu Mana Refresh Rate Ya Ini dia Kecepatan Muat ulang layar Otomatis 60Hz Jadi tidak ada pilihan Ke 90Hz Langsung Dia otomatis Jadi akan Menyesuaikan Dan langsung saja Saya buka Ke AIDA64 Yang dimana Dia untuk di sistemnya RAM 4GB Yang tersisa 1,8GB Storage 64GB Yang tersisa 40GB Masih Menggunakan Bluetooth version 4 plus Ini dia Uni SoC T612 Ini sedikit saja Di atas T606 Untuk chipsetnya Fabrikasinya Masih 12nm Layarnya HD Terus Saya swipe lagi Baterainya 5000mAh Ini Android 13 sudah Dan Kameranya itu 13MP Kamera depannya ini 5MP Terus Saya swipe Tidak ada lagi apa-apa Dan Saya cocokkan Dengan Yang namanya Device Info Dia masih Menggunakan IMMC Untuk jenis Storage Dan langsung Ke Yang namanya Tadi mana Penyimpanan Ini dia RAM 1,7GB Sisanya kurang lebih Sama tadi Dengan AIDA64 Terus Saya coba Ke DRM Info DRM Info Dia Oke Hanya sebatas L3 saja Jadi Tidak bisa Menikmati Streaming film Via Netflix HBO Go Dan sejenisnya Dalam kualitas HD Di bawahnya Dan terakhir itu Multi touch Multi touch Ini dia Bisa Oke Good juga ya Mendukung 10 jari Multi touch Bagus Juga ini ya Jarang-jarang ada Rata-rata Yang saya temukan Di HP 1 jutaan Masih Samsung 1 jutaan kecil ya Dan Realme Note 50 Membawa 10 jari Multi touch Dengan kerapatannya Itu 320 ppi Dari segi tampilan Sini masih terlihat Oke ya Dan untuk Perlindungannya Sendiri Ini Realme Note 50 Ini sudah Dilengkapi IP54 Dust and Water Resistant Jadi ini akan Aman jika terkena Cipratan air Terus Saya untuk Saya lihat Untuk kameranya ya Oke Ada Mode Nike Mode Ini tidak bisa Digunakan Pada kamera Depan Videonya Ini Hanya 1080 30 fps Foto Portrait Dan lainnya Lainnya Ini apa Oke Dia diberikan Mode Pro Oh Termasuk Bagus Loh Autofocus 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 Dan Setter speed Keren Di bawah 100 ribu Mendapatkan Fitur Pro Dan akan Saya coba Ini Untuk Saat dipasangkan Softcase Ini dia Tampak Ketika dipasangkan Softcase Ini bagus Softcase Benar-benar Apa ya Pas Tidak ada Kendor Sama sekali Benar-benar Mengingat Smartphone Jadi ini Tidak akan Mudah Lepas Case Good Dan Saya lupa Untuk Kecepatan Sensor sidik Jarinya Kurang lebih Seperti ini Sekali lagi Ke Face Unlock Saya coba Face Unlock Oke Ada Tanda Tanda Kuncinya Terbuka Termasuk Cepat Juga Tidak Pas Muka Saya Sek Sekali Lagi Oke Agak Susah Juga Dan Apa Lagi Ya Di Harga Segini Sulit Untuk Protes Ini Sudah Termasuk Murah Termasuk Oke Buat Game-game Ringan Seharusnya Bisa Nanti Saya Coba Di HP Ini Jadi Di Harga 1,2 Jutaan Normal Kalau Flasher 999 Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Smartphone Yang Layak Untuk Dibeli Kalau Menurut Kalian Bagaimana Mengenai Realme Note 50 Boleh Tulis Di kolom Komentar Kamu Punya Pertanyaan Tulis Juga Di kolom Komentar Nanti Saya Jawab Itu Yang Bisa Saya Bagikan Jangan Lupa Like Jika Kamu Suka Video Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Akhir Kata Saya Pamit Bye Untuk game Pertama Ini Saya Coba Mainkan Mobile Legends Saya Buat Di Pengaturan Seperti Ini Frame Rate Super Grafis Ultra Mode HD Aktif Dan Mohon Maaf Ini Untuk Tampilan FPS Nanti Bisa Saya Tunjukkan Di Akhir Setelah Permainan Selesai Oke Untuk Saat Ini Game Sudah Berjalan Sekitar 11 Menitan Mau Masuk Menit Ke 12 Selama Saya Bermain Ini Ya Adalah Sesekali Itu Pun Tidak Mengganggu Untuk Penrub Yang Terjadi Masih Kategori Nyaman Sejauh Ini Cuma Di Bagian Sini Hangat Mulai Terasa Apa Ya Mengganggu Sehingga Tapi Lumayan Tidak Tidak Hai banget lagi punya Oke selesai untuk suhunya ini dia ada diangka bukan sebenarnya bilang ini termasuk tinggi lho 45 lho Hai mungkin kalau dimainkan pada pengaturan tertinggi tadi ya dalam waktu yang lama pasti nyaman di tangan itu akan terasa kurang nyaman ya beda halnya kalau grafiknya itu kalian turunkan ya Oke untuk yang namanya Hai mobile Legends ini dia dapat di rekaman ya ini dia rata-ratanya ya di 56,8 dan bisa dilihat ya masih kategori stabil lah ini ya framework yang terjadi itu juga tidak melebihi di angka tiga di bawah 30 tidak ada ya kalaupun ini terjadi tadi ini sempat tadi awalnya saya cuman pakai mengandalkan jaringan WiFi terus saya tadi harus ganti masukin SIM card jadi agak loading tadi disini sisanya ini termasuk kategori lancar main mobile Legends di realme note 50 Oke saya lanjut selanjutnya game selanjutnya game selanjutnya yang saya mainkan disini yaitu bloodstrike ya dimana untuk pengaturannya saya buat disini semua ya di tinggi dulu semua Oke ya ini dia untuk pengaturannya dan langsung aja deh saya mainkan hai 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 kedengar-barera ketangan ketangan selamat menikmati ini sepertinya untuk grafiknya saya turunkan aja ya kedap kedip seperti itu saya buat di ini aja di rendah aja semua ya semoga ini gak ada kendala sayang banget mati di zona ya 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 oke selesai dan menang termasuk adem wajar juga grafisnya saya buat di bawah rendah grafis dan resolusi jadi biar tidak terlalu sering terjadi seperti ini oke ya 41 ya tergolong nyaman oke dan untuk yang namanya fps ya yang didapat itu di angka 55 ya termasuk nyaman main ini main bloodstrike di realme note 50 jadi di harga 1,2 jutaan ataupun kamu bisa dapat di harga 900 ribu ini sih oke banget ya buat kamu yang dalam arti ingin bermain game di smartphone yang santai ya itu dia nanti kedepannya akan saya buat video gaming test ya itu aja yang bisa saya bagikan saya pamit bye 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 selamat menikmati selamat menikmati